Intro Nasib Melayu DAP Orang Melayu yang berkidap ramai tu Secepat gilat menyerang pati tu Dan juga orang Melayu yang menganggota idap Berikutan keputusan pembelihan jawatan kuasa Eksekutif pusat atau CEC Yang berlangsung ahad lalu CEC badan tertinggi pati Disitulah kuasanya berada Yang membuat mereka menyerang ialah Pengundian menyaksikan hanya Seorang calon Melayu dipilih untuk duduk dalam CEC Yang dianggota I-30 Ali Dari 93 yang bertanding 10 calon Melayu Calon Melayu yang tewas termasuk nama besar Seperti Aziz Bari Sheikh Umar Bahagid Ali Tengku Zulpuri Shah Zaril Kil Johari Dan peguam terkenal Sheridan Johan Tengku Zulpuri dan Shah Ridzan Dan bagianlah pun dilantik untuk Menduduki CEC Lalu timbul tuduhan kemenangan hanya seorang calon Melayu Ialah sekadar buat syarat Dan window dressing untuk memberi DAP wajah Malaysia Tidak kurang Melayu anti DAP Yang terus merumuskan orang Melayu tidak ada tempat dalam DAP Yang kata mereka merupakan parti Cina Melabel DAP parti Cina tidak betul DAP berbilang kaum Itu sebab orang Melayu boleh bertanding Pemilihan parti Maksudnya mereka diterima terlebih dahulu sebagai ahli Begitu juga orang India Sik Iban Karazhan dan lain komuniti Cuma DAP dianggoti majority orang Cina A multi racial but Chinese majority party Oke berbalik kepada pemilihan CEC Dimana Yong Shefura Osman Satu-satunya calon Melayu yang terpilih Adakah pengundian berdasarkan kaum Cina pilih Cina Melihat keputusan rasmi Pemilihan Gobind Singh Dio Memenangi jumlah uni paling banyak Untuk menduduki tempat teratas Turut dipilih M Kulas Segaran dan Kasturi Pato Tak pululah Saya kata mereka orang bukan Cina Namun diakui majority yang menang Atau dalam lain perkataan majority yang duduk Dalam CEC terdiri daripada masyarakat Cina Tetapi bukanlah memeranjatkan Kepada DAP ahlinya majority Cina Seperti dikatakan tadi Maka mengapa calon Melayu kalah Seorang pemerhati DAP Memberitahu kemungkinan besar mereka tersalah tim Apapun katanya DAP Tidak boleh dinafikan Mereka juga seperti parti politik lain Ada tim, ada pasukan, ada regu Tiba masa pemilihan timbul juga caib Bukan UMNO saja ada Dalam DAP juga ada pengelima perang Macam Ano Aziz Bari dilihat bersama tim Ngang Koming Dan Ngeh Koham dari Perak Bukan rahsia tim Ngeh dan Ngeh Bertelagah dalam pasukan Kulas Segaran dan Thomas Su Kata pemerhati DAP Kulas Segaran bersama Su Dipilih dalam CEC Hasrat Ngeh Untuk menduduki CEC Seperti Aziz tidak kesampaian Bagaimanapun Bos mereka Ngeh menang Yang ingin saya nyatakan ialah Agak sukar untuk mengenal pasti tren Pengundian berpandukan Pertusan ini Satu lagi contoh Roni Liu yang diketahui umum Tidak sehaluan dengan Lim Guaing dipilih ke CEC Lim yang berundur daripada jawatan Setiap usaha agung Susulan H3 Pengal yang ditetapkan Perlembagaan DAP Seperti dijangka terpilih ke CEC Tetapi Hanya menduduki tangga ke-8 Pada pemilihan 2017 Lim berada di tangga ke-3 Apakah popularitinya sudah mula susut Kata pemerah TIDAP Mungkin Kata seorang lagi pemerhatian Susah nak kata Apapun Tony Pua orang kuat Lim Tidak terpilih kali ini Sesuatu yang memeranyatkan Dan sendiri agak terdekat Begitu juga Yo Benjin yang pernah bersama Lim Duduk dengan Jemaah Menteri Dr. Mahathir Mohamad Semasa Pakatan Harapan Pemerintah Amat menarik Pemilihan barisan CEC ini Yang penggalnya berlangsung sehingga 2025 Bersama setiap usaha agung baru Lok Siu Fok Mereka akan mencorak perjalanan DAP Menempuh cebaran Mendatang Khususnya PRU 15 Bebalik kepada tuduhan Melayu Anti DAP Bahwa orang Melayu tidak ada tempat dalam DAP Namun ada juga dawaan Orang Melayu yang menyertai DAP Diberi kestimewaan Oleh pucuk pimpinan Untuk memikat hati Melayu Mereka dikatakan naik tangga politik Lebih cepat Berbanding orang lain Yakni bangsa lain Termasuk Ali Cina sendiri Lim Guan En Dalam Temu Ramah Sehari sebelum pemilihan CEC Dipetik berkata Di satu pihak Ada yang kata Mereka naik lebih cepat Tapi sebaliknya Ada kata Hanya ada seorang Atau dua pemimpin Melayu Jadi mesti cari Keseimbangan Pada akhirnya Kita perlu biarkan Ali membuat keputusan Mereka punya kebijaksanaan Untuk memilih Apa yang terbaik untuk parti Bukan kepimpinan Yang memilih Penyertaan orang Melayu Dalam DAP Sudah lama terjadi Ramai yang menempah nama Tokoh lama yang menjadi adun Dan ahli parlimen termasuk Ibrahim Singgih Dan Ahmad Nur Sekarang lebih ramai Pemimpin muda Melayu Muncur Dalam DAP Sejak dahulu Melayu yang masuk DAP Dituduh oleh orang Melayu sendiri Sebagai alat Dan kuda tunggangan DAP Malah pengkhianat bangsa Bagi saya semua tuduhan itu Tidak adil Ahmad Nur Umpamanya pada zamannya Boleh mendapat layanan istimewa Jika menganggotai UMNO atau PAS Karena beliau pernah Memimpin QPAC Sekaligus disokong ramai Kaki tangan awam Sekarang satu contoh Itu dahulu Sekarang populasi negara bertambah Bilangan rakyat berbangsa Melayu Terus meningkat Manakala bilangan bangsa bukan Melayu Terutamanya Cina Semakin berkurangan Ini hakikat yang DAP tahu Hakikat juga ialah DAP memerlukan sokongan Melayu Dewasa ini Dan para masa akan datang Khususnya Bilangan orang Melayu Menjadi ahli DAP Sudah bertambah Mungkin jumlah tidak besar Tetapi Menlebihi masa lalu Dan meningkat tahun Demi tahun Ini realiti Jadi pada PRU14 Calon DAP Aziz Bari Menang di Tebing Tinggi Perak Ini kawasan majoriti Melayu Pada PRN Johor Tempoh hari calon DAP Marina Ibrahim Menang di Sekudai Ini kawasan majoriti Cina Ini juga realiti Guys Tepulanglah Untuk membuat andaian Dan interpretasi Masing-masing Ulasan Kali ini Datangnya Daripada Mohsin Abdullah Mohsin Abdullah Pernah bertugas Untuk agensi berita Media cetak Elektronik Dan dalam talian Beliau menulis Mengenai itu Ini seperti Nasi campur Kegemarannya Penulisannya Ibarat durian Harum Bagi sesetengah orang Tidak menyenangkan Bagi yang lain Bagi yang lain Terima kasih telah menontonotanku Kegemar jem Se Liebe Sake Pembuat S Bagi yang lain Terima kasih.